Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Apanya? Dia sebenernya pria tanggung jawab. Tanggung jawab? Semua hal dia tanggung jawab. Iya. Terus... Sabar gak sabar? Orang sabar waktu itu. Gak sabaran, sabaran gak? Sabar tuh gak ya? Gak. Tapi tanggung jawab. Lo ikut ikutan lo Mabijan. Dasar lo pelet tempe. Kau lo. Nah Okan, apa yang lo suka dari Sri lo? Yang gue suka dari istri gue ini dia orangnya keibuan. Keibuan, oke. Penyayang. Penyayang. Bukan lo. Bukan lo. Kalau istrinya Okan itu keibuan. Kalau lo kan kebabuan. Ya sayang lah, sayang. Sayang sama gue. Sama anak lo juga sama anak gue. Kadang-kadang lebih ke anak gue sebenernya daripada gue. Iya nih kadang-kadang gue ngiri sih. Oke, tapi lo kira-kira ini udah ada mengandung anak belum? Hah? Hah? Udah di, coala-coala sih gak ada yang normal sih. Masih belum ada nih ya? Belum ada, belum ada. Belum ada ya? Belum. Oke. Apa lo mau ngomong apa sih? Udah ada. Enggak. Gue, gue mendukung lo untuk Semi Simorangkir segera press con ya. Karena nama baik itu harus dijaga. Oke, tapi kalau dia udah press conference masalah clear ya? Kita lihat nanti seperti apa. Ah tapi udah di mention namanya sih jangan cepet-cepet clear lah. Mami lo bikin jomba aja mam. Nanti ini gak ada berita lagi. Ya udah gue tolongin lo papi, parah. Jika lo bisa masalah clear mam, jangan panjang. Iya. Gue aja juga pengen masalah cepet-cepet selesai nih. Oh curhat. Curhat ya. Minta ditanya. Minta ditanya. Minta ditanya. Minta ditanya gitu loh. Pele tempe. Pele tempe. Mel dan Okan ya buat kami mudah-mudahan kalian jadi pasangan yang luar biasa langgeng ya. Amin. Tidak ada perpisahan lagi sepeda kemarin kemarin. Amin jangan sampai. Ya. Dan cepet dapet momongan lagi. Amin. Karena istrinya cantik, suaminya ganteng, anaknya udah pasti dong. Nah lakinnya ganteng, cewek cantik, anaknya mungkin kayak uya kuya coy. Amin-amin. 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 Oke. Siapakah pindah-pindah kita yang berikutnya kita lihat dulu. Check it out. Kita check. Narkoba memang membuat penggunanya menjadi lupa akan segalanya. Tak hanya itu, barang haram itu juga menjadikan penggunanya tak bisa membedakan mana perbuatan baik dan buruk. Hal ini juga dialami oleh para pelawak di Indonesia. Di balik tinggal lakunya yang menghadirkan gelak tawa, ternyata pelawak-pelawak ini pernah tersandung kasus narkoba. Pelawak yang memiliki rambut unik ini juga pernah tersandung kasus narkoba. Gogon ditangkap polisi lantaran ia menggunakan narkotika pada tahun 2007. Saat itu, Gogon kedapatan memiliki narkoba jenis sabu. Pada 2007 lalu, Gogon mengaku telah menggunakan barang haram tersebut tiga bulan sebelum dirinya ditangkap. Pria bernama Margono itu sebenarnya sudah diintai sejak empat bulan sebelum akhirnya ia ditangkap polisi. Namun, hal itu sudah berlalu. Kini Gogon sudah menghirup udara bebas dan telah terbebas dari jeruji besi. Tahun 2016, media dihebohkan dengan pernyataan Gogon yang mengatakan dirinya mendengar kabar mengenai tukul arwana dan penandut Megidia sudah menikah siri pada tahun 2013 silam. Pada saat itu, tersiar kabar setelah pernyataan Gogon soal kedekatan tak biasa tukul dengan Megidia, hubungan dua komedian itu menjadi renggang. Benarkah? Lalu, bagaimana curahan hati Gogon? Seksikan hanya di Pagi-Pagi Pasti Happy. Eh, duduk di sini. Duduk di sini, om. Artis senior kita nih. Om Gogon. Melihat banyaknya artis-artis muda yang tertangkap narkoba akhir-akhir ini. Betul. What do you think? What do you think about that? Ya. Apa? Apa? Tangkapan om Gogon sendiri seperti apa? Ya maksudnya menurut saya. Ya. Kenapa kok artis-artis banyak artis-artis banyak yang tertangkap? Ya. Artis top dan artis skuter. Yang gak top top banget. Ya. Gini. Menurut saya kenapa artis kok banyak tertangkap? Ini gini mungkin artis-artis itu kan menurutnya tidak main narkoba kadang-kadang untuk diet. Ya. Ya. Untuk diet. Karena dia, dia nyari-nyari mau diet itu apa ya pakai apa yang lebih cepat itu pakai sabu itu. Emang kalau sabu itu bisa menguruskan badan? Ya. Jelas. Om Gogon kan lu pernah tertangkap narkoba gara-gara sabu-sabu juga ya? Eh, ekstasi saya. Ekstasi tahun 2007 ya om? Ekstasi sama sabu bedanya apa om? Eh? Ekstasi maksudnya gimana? Ekstasi maksudnya gimana? Ekstasi itu apa? Pil? Iya ekstasi pil. Itu gue baru tau. Itu gue baru tau. Lu yang nyebutin pil sendiri kita belum nyebut pil. Lu mau bener-bener pami. Yang ada orang GPAN, kita datang lagi sini. Jadi intinya memang itu di kalangan artis itu rawan karena pergaulan apa karena apa om? Ya gini biasanya, biasanya memang narkoba itu banyaknya itu ke artis. Saya kira artis juga banyak yang pakai cuma belum tertangkap aja. Banyak. Betul, betul. Saya malah berharap kalau sampai sekarang artis banyak yang tertangkap semoga untuk berikutnya ini justru artis yang masih pakai cepat tertangkap. Maksudnya? Bukan artis aja sih paranormal juga ada. Oh. Kenal Mbak Mijan gak? Mijan. Dia pakai narkoba itu. Oh kalau itu lain narkobanya. Kenapa tuh? Nare kolornya babu. Bahaya kalau nyebut Mbak Mijan bahaya. Kenapa Mbak? Bahaya karena yang nyebut itu hati-hati. Ya hati-hati nyebut itu. Nikita kenapa berarti? Ada peringatan apa dong Nikita di sini? Sabu-sabu bisa saja memang bisa. Bisa saja si Tanah itu pakai. Oh tes aja. Oh pelet tempe sebarangan aja. Pelet tuh deh gak benuk-benuk belet tempe lah. Gue bisa dites kapanpun. Nah bersih ya maaf. Bersih dong. Bap Mijan ini ya juga semarin baru memperingatkan kepada artis-artis muda yang masih aktif di sinetron berhati-hatilah. Ya bener? Betul, betul. Nanti kita akan tanya Mbak Mijan siapa saja kira-kira artis-artis yang harus berhati-hati. Dan Mas Gogon. Ya. Benarkah Om Gogon baru-baru ini ditawari lagi narkoba oleh seorang artis? Jangan dijawab dulu tetap di Pagi-Pagi Pasti. Happy! Ensin. Pagi-Pagi Pasti. Hia Mekong. Hia Mekong. Hia Mekong. Kari Masih Mekong.